Intro AM, seorang ibu warga desa Sukadana, Ngecamatan Pabuaran, Kebupati Cirebon, ditangkap unit PPA Satresrim Polresa Cirebon. Pelaku diamankan pas yang menganiaya anak angkatnya sendiri yang masih di bawah umur. Modus kekerasan dalam rumah tangga yang digunakan pelaku, yakni dengan melakukan pemukulan di kepala korban di bagian ubun-ubun, muka hingga menyudutkan bara api dari dupa ke tangan korban sampai luka. Tak hanya itu, pelaku juga tidak mendorong keras korban hingga wajah korban terbentur ke meja dan mengalami luka di bagian mata korban. Pelaku mengaku kekerasan yang ia alami kepada anak angkatnya ini karena ada tekanan dari suaminya, sehingga ia luapkan ke anak. Akibatulah pelaku korban saat ini mengalami trauma mendalam. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapolresa Cirebon, sedangkan korban masih berada di rumah aman KPAI di Kabupaten Cirebon. Teri hasil visum korban alami luka di bagian kepala, mata, telapak tangan, tulang tangan kanan bengkok, dan sejumlah luka lainnya. Jadi memang di sini, untuk pelaku ini, setelah kita lakukan interogasi, memang dia pun menyampaikan bahwa dia juga ada tekanan melapati permasalahan di sekutu keluarganya sendiri. Karena dia tinggal bersama dengan suaminya yang sekarang sudah suaminya nomor 2, dan dia pun sering mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari suaminya, sehingga akumulasi kejadian tersebut diluapkanlah kepada anak angkatnya tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam Pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dan atau Pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.